Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nahla, siswa SD Plus Al-Khawshar Malang. Hari ini saya mau bercerita mengenai Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Taukah kamu kenapa 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Jadi sejarahnya seperti ini. Pada tanggal 10 November 1945 dijadikan pertempuran hebat di Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945 kondisi masih belum stabil. Masih ada tentara asing yang masuk ke Indonesia. Tentara asing tersebut meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata dan menyerah. Tapi, rakyat Indonesia tidak mau menyerah. Hingga terjadi pertempuran hebat pada tanggal 10 November 1945. Salah satu hal yang sangat terkenal pada pertempuran tersebut adalah Bidato Bung Tomo. Bidato Bung Tomo menerjaki merdeka atau mati. Nah, itu tadi cerita singkat mengenai sejarah 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.